Win, tandanya kita alamat kita gak sama jadi gak boleh boncengan Jadi harus 2 motor ya Kembali lagi di acara DPR di bawah pohon rindang yang selalu tidak ada pohonnya Kita kedatangan tamu istimewa sehari ini Kedatangan, padahal saya yang datang ya pak Maaf ya, kedatangan Emang rumah saya pak ini Maaf pak Kita sekarang ada di Oxbow Bersama dengan para teman dan sahabat kita yang tercinta ini Tapi gak apa-apa sih mencintai bapak sama bapak kan Cinta itu kan gak harus ini pak ya Cinta jadi harus memiliki Cinta gak harus memiliki, bener Pak boleh perkenalkan pak namanya pak Saya kolonel infanteri efek Welyanto Kapendam Tiga Siliwangi Kapendam Tiga Siliwangi Bersama juga dengan bapak Saya kolonel Aranud Dodo Irmanto Komandan sektor 6 Citarumarum Waduh kolonel semua Saya Panda Potan Purba Gak punya jabatan Oke pak, kalau Kapendam itu apa sih pak? Kepala Penerangan Kodam Kepala Penerangan Kodam Oh Nah sekarang ini kan sedang maraknya nih Malam ini ya kalau gak salah itu ada PSBB nih pak Gitu Apa sih PSBB itu pak? PSBB itu adalah Kalau tidak ada singkatannya ya Kebatasan sosial berskala besar Jadi program ini, kegiatan ini dilaksanakan Tujuannya Untuk mengurangi atau Mencegah semakin maraknya Pencebaran virus corona Oh Dengan kita batasi kegiatan-kegiatan yang berskala besar Sebagai contohnya Kegiatan yang melibatkan orang banyak Kita batasi Oh gitu ya Itu caranya gimana pak? Kan segini banyaknya orang Bagaimana caranya bisa Kita dari tergabung dengan gugus tugas Virus corona Gugus tugas Jawa Barat Yang bertugas untuk Mengurangi penyebaran virus corona Saya dari segi komunikasi Umas Provinsi dan Habis Umas Polda Jabar Sudah membuat beberapa Kimbauan, anjuran kepada masyarakat Tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Selama PSBB Oh Diharapkan Masyarakat kita khususnya Bandung Raya Yang malam nanti atau Rabu dini hari diberlakukan PSBB Malam ini ya Jadi tanggal 22 22 April April ini ya Jadi jam 12 malam ini ya 2.00 ya Apa aja yang udah dikerahkan pak? Semua dinas terkait Sudah Sudah Mengetahui tugasnya masing-masing Wow Luar biasa ya Iya Bapak nanti Bertugas gak pak? Malam ini Kalau kita mungkin dari TNI Polri Selama pelaksanaan PSBB Kita hanya memantau Memantau Tetapi itu pun ada yang terjun langsung di lapangan Di beberapa titik-titik pos-pos pengecekan Sudah ditempatkan Sudah ditempatkan ya pak ya Baik dari TNI Polri Dinas Perhubungan PSBB sudah Sudah semua ya pak ya Jadi malam ini semua ya Ini kan Udah jam Berapa nih? Setengah 7 7 Jadi kalau misalnya saya ini pulang jam Di atas 00 Gimana pak? Ya Tergantung nanti Kalau melewati jalur Atau pos pemeriksaan Ya Nanti akan Ditanya Oh gitu ya Apa aja batasannya pak? Batasannya Beberapa pembatasan Diantaranya Kegiatan beribadah Di tempat ibadah Dibatasi Oke Diharapkan masyarakat Melaksanakan ibadah Baik yang di masjid Di kereja Di pura Beribadah di rumah masing-masing Di rumah masing-masing Ya Kalau untuk yang di jalan sendiri pak? Yang di jalan boleh Memang ada beberapa ketentuan yang dibolehkan Seperti contoh Ojek online Ojek online Boleh dia jalan Tapi dengan ketentuan Tidak boleh membawa penumpang Membawa barang Atau makanan Dia boleh Dia boleh ya Ya Kalau masyarakat biasa pak? Masyarakat biasa menggunakan motor Berboncengan boleh 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 Tapi dengan datatan Pengemudi dengan yang dibonceng Alamat di KTP sama Harus sama ya pak ya Betul Win Tandanya kita Alamat kita gak sama Jadi gak boleh boncengan Ya pulang masing-masing Jadi harus dua motor ya Tandanya kita ya Wow Jadi Sebenarnya kan rumornya Banyak itu Banyak yang bilang Kalau PSBB itu Semua lockdown Diem Jadi masyarakat saya lihat nih Tadi saya jalan-jalan juga ya Keliling-keliling gitu Kayak panik gitu loh pak Saya ngeliat tadi itu Ada di Toserba Minimarket Dan lain-lain gitu Masyarakat saya lihat Dan jalanan juga Masih padat banget hari ini gitu Apakah mungkin mereka berpikir bahwa Dengan adanya PSBB ini Mereka tidak bisa keluar gitu pak Gitu loh Ya Mungkin Pemahaman tentang PSBB ini Yang kurang dipahami oleh masyarakat Iya PSBB Berbeda dengan lockdown Karena maksudnya Indonesia Dari pemerintah pun Sudah menekankan Di Indonesia tidak ada Berlakuan lockdown Yang berlakunya PSBB Jadi PSBB itu beda dengan lockdown Beda Beda Oh beda toh Gitu PSBB untuk toko-toko Minimarket Alat yang menjual kebutuhan pokok Itu boleh Silahkan buka Apotek, farmasi boleh buka Farmasi Silahkan boleh buka Boleh buka Tetapi dia tidak boleh Menerima atau melayani Makan di tempat Oh makan di tempat gak boleh ya Pesan melalui online Atau delivery Oke Sekarang terkait juga dengan Petugas Satgas Citarum Harum ini Gitu loh Dari Pak Dodo ya pak Saya boleh tanya pak Sekarang ini kan PSBB ini kan Diberlakukan kepada masyarakat Gitu loh Sementara Satgas Citarum Harum ini Masih bekerja gitu pak Gimana Kok Bisa seperti itu pak Jadi Untuk Satgas Citarum Harum Sama mungkin dengan Rekan-rekan yang lain ya Dari Anggota TNI Maupun anggota Polri Yang memang punya Kewajiban Punya tanggung jawab Untuk melaksanakan tugas Itu kita tidak ada Pembatasan secara khusus Artinya Bahwa Kami tetap melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan tanggung jawab kami Seperti apa yang sudah dilakukan Di Sektor 6 Citarum Harum ini Kami menjaga Kelestarian sungai Citarum Dengan berbagai Kemacam kegiatan Baik itu Kita mengangkat sampah Kemudian Mengangkat Sedimentasi yang ada di sungai Memberikan Pemahaman Atau Komunikasi sosial Dengan masyarakat Dengan adanya Wabah virus Corona ini Ada tugas tambahan Bagi kami Kami memberikan Penjelasan atau sosialisasi Juga kepada masyarakat Berkait pemberlakuan PSBB ini Dan kami Tidak bekerja sendiri Kami koordinasi dengan Aparat setempat Baik itu dari Kepolisian Kemudian juga Dari kecamatan Keluran RTRW Sehingga kita bersinergi Untuk memberikan Pemahaman kepada masyarakat Tentang pemberlakuan PSBB tersebut Oke Jadi tugas tambahan Jadi tugas tambahan Kalau kayak gitu ya Jadi pada saat kita juga Mengangkut sampah Dan membersihkan sungai Satgas juga Memberikan edukasi-edukasi juga Pak ya Gitu Pak ya Edukasi yang kami laksanakan Selain kami melaksanakan Komunikasi sosial Atau sosialisasi langsung Dengan masyarakat Kami juga menyampaikan Melalui Instagram kami Melalui Facebook kami Melalui Youtube kami Tujuannya adalah Supaya Masyarakat lebih paham Tentang PSBB tersebut Nah PSBB ini kan Salah satu juga Yang tadi Seperti saya bilang tadi kan Itu kan Banyak kepanikan tadi ya Pak ya Gitu Itu memang Ada bantuan dari Kodam Pak Memang Pak Maksudnya bantuan apa nih Seperti Logistik Atau Apa gitu Pak Jadi Pemerintah Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sudah mendatang Mana-mana Orang-orang Atau masyarakat Jawa Barat Yang berhak mendapat bantuan Itu sudah Sudah dilaksanakan Untuk Bandung Raya Sebelum diberlakukannya PSBB Sudah 4 hari kebelakang Kita sudah berjalan Pemberian bantuan Bantuan sembako Bagi masyarakat-masyarakat Yang terkena dampak langsung Ya Seperti itu Sudah berjalan 4 hari Dari mulai 4 hari yang lalu Kita sudah berjalan Dan distribusi itu sudah Dilaksanakan Sampai ke alamat Masing-masing Itu yang mendata Siapa Pak Data diminta Dari masing-masing RT, RW Datanya diminta Dan dikumpulkan Di Pemerintah Provinsi Oh Dikumpulkan Di Pemerintah Provinsi Ya Kalau seperti itu ya Kalau dari Sektor 6 sendiri Pak Dari sektor 6 Karena kami Merupakan Bagian dari Kodam 3 Siliwangi Kami melaksanakan Kebijakan yang Diperintahkan oleh Pangdam 3 Siliwangi Sama seperti yang Disampaikan oleh Kapendam Kami berkoordinasi Dengan RT, RW Setempat Saat ini Sama Kurang lebih sudah 4 hari ini Kami juga melaksanakan Tapi bukan berupa Sembako Kita melaksanakan Pembagian Nasi 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 yang sudah Sudah jadi Jadi siap saji Siap dimakan Siap makan ya Siap dimakan Ini sudah berjalan 4 hari Kami gilir Jadi ya Karena memang Keterbatasan Dari kami Jadi kami gilir Satu desa itu Satu hari 100 bungkus 100 bungkus ya Sebenarnya Itu kan Satu desa itu Kemungkinan Memang ada yang Mampu juga Pak Sebenarnya Pak Gitu loh Ini yang didata itu Yang orang yang Tidak mampu aja Atau Disamaratakan Pak Tidak Yang betul-betul Tidak mampu Yang betul-betul Tidak mampu Ya Pak Gitu Nah Gimana tuh Ngatasinya Supaya Kita tahu Kan mungkin aja Dari RTRW Itu Banyak yang mengaku Tidak mampu Gitu Pak Nah jadi memang Perintah dan petunjuknya Pendataan ini Sudah jelas Data diminta Dari RTRW Data Masyarakat yang Tidak mampu Yang berhak Mendapat Bantuan Baik itu yang Dari APBN Atau APBD Provinsi Didampingi Dan didata ulang Oleh kembali Oleh Bapak Binsa Dan Bapak Binkantimas Untuk memvalidkan data itu Jadi pada saat Pembagian sembako itu Atau bantuan Dari Pemerintah Bapak Binsa Dan Bapak Binkantimas pun Ikut mendampingi Ikut mendampingi Itu tujuannya Untuk memastikan Tepat sasaran Pemerintah itu Tepat sasaran Oke Oke Jadi misalnya Kalau saya misalnya Anggap aja Sekarang saya ada Disini nih Pak Gitu loh Lagi ada Pembagian nasi Gitu Terus Saya dapet nasi Gak kira-kira Pak Kalau memang Anda tidak mampu Itu berhadap Oh iya Benar Kalau ngerasa Saya tidak mampu Betul Pemerintah provinsi Ada programnya Program Gasi Bu Gerakan nasi bungkus Gerakan nasi bungkus Itu yang mengkoordinir Adalah Ibu-ibu PKK Oh Sudah ada beberapa tempat Dapur umum Yang menyiapkan Memang Setiap hari Masak Untuk menyiapkan nasi bungkus Jadi Yang dapat ini kan Bagi orang yang Tidak mampu Pak Gitu loh Nah Bagi orang yang Mampu ini Bagaimana Pak Gitu loh Banyak yang Mengaku-ngaku Tidak mampu Pak Gitu loh Itu bagaimana Itu ngatasinya Pak Ya Salah satunya Ya itu Yang pertama Karena Berdasarkan pendataan Yang diaksanakan Ya Kedua Kalau yang mampu Ya Dalam menghadapi Virus Corona ini Kita yang mampu Kita Hibau Berbagi Kita berbagi Serejaki sedikit Untuk Membantu Saudara-saudara kita Kemudian Kemudian Mungkin Tukang Angkut-angkut Belanjaan yang dipasar Ojek online Kita lihat Kesarena Dengan kondisi Seperti sekarang kan Dia hanya Tidak boleh Membonceng penumpang kan Dia hanya Mengantar makanan Dan itu pun Jarang sekali Dengan situasi seperti ini Nah itulah yang menjadi Sasarannya kami Nah seperti tadi Sampaikan oleh Kapendam Untuk yang ke rumah-rumah Memang perlu Data yang valid Itu dari RT RW Kemudian Dari Didampingi oleh Bapak Binsa Sama Bapak Binkam Untuk meyakinkan Bahwa memang Benar-benar yang kita Datangin ke rumah-rumah itu Memang betul-betul orang yang Tidak mampu Benar-benar orang yang Tidak mampu ya Jadi Kemungkinan nanti Pak Kalau itu Mungkin harus kita Videoin juga Mungkin ya Pak ya Karena Takutnya gini loh Pak Saya Kan datang nih Ke satu rumah nih Kan ada pintu belakang Pak Tiba-tiba saya muncul juga Ikut juga dapat Gitu loh Nanti datang rumah satu lagi Muncul lagi Saya dapat lagi gitu Pak Itu Gimana Pak? Ya kemungkinan itu Pasti mungkin Mungkin bisa Bisa jadi ya Bisa jadi itu kan Tetapi kita harapkan Dengan adanya pendampingan Dari Bapak Binsa Dan Pemimpinan Figma Ini kita pastikan Betul-betul Tidak ada Terjadi seperti itu Iya Benar-benar ya Tapi yang seru kemarin Waktu Kita datangin Pangkalan Ojek Kita kan Anggota Rombongan Pakai 5 sepeda motor Bawa bungkusan Begitu sampai Pangkalan Ojek Bubar Ojeknya Terlalu ada Pengerebekan Begitu Begitu kita Ngeluarkan nasi bungkus Rebutan mereka Pak saya belum kebagian Pak saya belum kebagian Oh itu Sama seperti Waktu kita Penyemprotan Betul Itu ya Pak Kadang kita Bubar Semua itu Kirain deh Bubar kirain Raji ya Ternyata Kita lagi Penyemprotan Oke Jadi program Dari sektor 6 Tetap berjalan Tugas sehari-hari Yang sudah kita laksanakan Selama ini Untuk menjaga Kelestarian sungai Citarum Tetap dilaksanakan Kemudian Untuk Komsos Ada pembatasan Saya sampaikan kepada anggota Yang menggunakan masker Menjaga jarak Tidak Bersentuhan langsung Artinya ada Physical distancing Dengan masyarakat Kita tetap Memberikan sosialisasi Setiap hari Satu kaka Untuk satu desa itu Minimal satu kaka Satu desa Satu kaka ya Dan tambahan Pada saat Saat ini Wabah Covid-19 ini Kami melaksanakan Penyemprotan Setiap hari Setiap hari Cara bergiliran Jadi hari Senin Sampai hari Jumat Ini kita Masuk ke Jalan-jalan yang sempit Ganggang sempit Menggunakan gerobak motor Yang sudah kami modifikasi Untuk melaksanakan Penyemprotan Disinfektan Untuk Sabtu Minggu Kita Melewati jalan-jalan besar Jalan-jalan protokol Menggunakan Kendaraan Unimob Karena Selain Kapasitas air yang diwak Bisa Kapasitas obat yang diwak Bisa lebih banyak Ya Kemudian juga Dia Bisa melewati Jalan-jalan Yang Sifatnya Offroad lah Tidak bisa dilewat Bukan hanya asfal Tapi jalan-jalan yang Pedesaan yang Tidak bisa dilewati Kendaraan biasa Bisa dilewati dengan Kendaraan tersebut Oke Tugasnya Luar biasa Berat juga ya Gitu ya Tapi yang paling berat nih Pasti Bapak Weli kita nih Bapak Kapendam kita ini ya Pak ya Waduh Ini Luar biasa Pak Ini maksudnya Skalanya kan nasional Pak ya Apa yang bisa disampaikan Pak Kami menghimbau kepada masyarakat Dengan diberlakukannya PSBB Di wilayah Bandung Raya Mulai malam nanti Simbauan kita pada masyarakat Tidak usah panik Apalagi dalam artian Karena panik Memborong Makanan Ataupun Bahan pokok Pahing banik Tidak usah Karena Kita yang di Bugus tugas Jawa Barat Kita sudah meyakinkan Stok Kebutuhan pokok Untuk masyarakat Jawa Barat Sudah terpenuhi Sudah terpenuhi Tambahan sudah ada Kemudian ada tambahan Yang kedua Memang Yang didata itu Berdasarkan KTP Tetapi untuk masyarakat Yang KTP nya bukan Jawa Barat Dan yang tidak memiliki KTP Itu pun tetap Kita data Dan Nanti akan Mendapatkan Mendapatkan Membagian Atau bantuan Sosial Rupat Bakwada Jadi Masyarakat Tidak perlu panik Intinya Yang penting Sesuaikan saja Imbauan-imbauan Yang sudah dikeluarkan Tentang aturan Yang boleh Dan tidak boleh Perlakuan BSBB Itu Disesuaikan Dikruti saja Oke Dan kalau memang Harus terpaksa keluar Jangan lupa Bawa masker Fisical distancing Tetap dijaga Iya Dan jangan lupa Bawa KTP Pak ya Nanti Nggak bawa KTP Kita Dapat makan lagi Juga Kalau dari Pak Dodo Pak Boleh Kalau dari saya Imbauan saya Kepada masyarakat Yakinlah Kami TNI Selalu ada Untuk Anda Jadi tidak usah khawatir Tidak usah panik Tidak usah menjadi Ketakutan yang berlebihan Tidak usah menjadi Kekhawatiran yang berlebihan Bahwa PSBB ini Semua kegiatan Masih bisa dilaksanakan Hanya dalam Porsi yang terbatas Jadi warga Kalau memang Membutuhkan Bantuan Seperti tadi Sampaikan Kapendam TNI Polri Juga dengan pemerintah Siap membantu Yakinlah Bahwa kami TNI selalu ada Untuk Anda Kita pasti bisa Kalau kita Bekerja sama Oke Kalau gitu Terima kasih Pak ya Sudah Mau bersedia Datang ke Tempat saya ini Yang saya ngaku-ngaku Ini tempat saya Terima kasih Pak Ini Ini sebenarnya Tempat Pak Dodo Sebenarnya Maaf Pak And Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax